Halo selamat pagi sahabat ontelis yang ada di Indonesia Pagi hari ini jumpa lagi bersama saya Daniel di channelnya Sepeda Rakyat Kecil Hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana cara saya bisa mendapatkan Casilla Tandem dengan nomor-nomor 7 Yuk kita ikuti secara bersama-sama ceritanya pasti akan seru dan akan bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman Kemungkinan saat kita memiliki sebuah hobi ada tiga unsur yang harus dimiliki di dalamnya Yang pertama adalah keuangan Anda sudah merdeka secara finansial Yang kedua adalah waktu yang cukup untuk menikmati hobi Anda Dan yang ketiga adalah keberuntungan untuk mendapatkan barang-barang tersebut Terkadang beberapa kali ada yang memiliki banyak uang, memiliki banyak waktu Namun tidak memiliki keberuntungan yang cukup Sehingga banyak di antara teman-teman tersebut mendapatkan sepeda yang kurang maksimal Dan ada pula yang memiliki keberuntungan sering menjumpai sepeda-sepeda hebat Memiliki waktu yang cukup untuk berburu di sosial media maupun di kehidupan sehari-hari Namun tidak memiliki dana yang cukup Dan yang ketiga ada juga kadang-kadang teman-teman yang memiliki keuangan yang cukup Keberuntungan yang cukup namun tidak bisa menikmati hobinya Yuk pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana cara saya mendapatkan gasila tandem Cerita ini diawali dari sebuah event yang diadakan pada tanggal 7 September 2014 Bayangin ya 2014 Nah di event tersebut diadakan sebuah pelelangan sepeda tandem tersebut Jadi pada tanggal 1 September Tepat 7 hari sebelum pelaksanaan event tersebut Dilelang sebuah gasila tandem Yang pengumuman lelangnya akan diumumkan pada saat event acara tersebut Nah pada waktu kegiatan tersebut dilelang secara online di Facebook Saya adalah orang pertama yang Me-beat dengan harga 5 juta rupiah pada waktu itu Namanya seorang mahasiswa saya ingat sekali pada waktu itu saya sedang kuliah lanjutan di Bandung Terus kemudian setelah mendengarkan event gasila tersebut di lelang Saya berpikir oh ini saya beat awal dari 5 juta Tidak berselang lama ada beberapa teman yang lebih diatasnya Lebih diatasnya sampai saya pada titik 5 juta 600 Namanya mahasiswa Namanya seorang yang masih sekolah di sebuah perguruan tinggi di Bandung Saya hanya berpikir bahwa ini jelas tidak mungkin Meskipun keuangan dan ekonomi saya waktu itu belum stabil Tapi saya punya keinginan besar untuk meminang sepeda tersebut Singkat cerita sepeda tersebut memiliki detail seperti ini Silahkan teman-teman lihat detail saat sepeda itu Terima kasih telah menonton Oke itu tadi adalah detail Yang saat kondisi sepeda tersebut di lelang oleh Mas Effendi di Jogja Kemudian pemenangnya adalah sahabat dan teman saya sendiri yaitu Mas Margi Dengan nama Dr. Antik ya di akun Facebooknya Kemudian singkat cerita sepeda tersebut diboyonglah oleh beliau ke Jogja Nah lama berjalannya waktu saya sudah tidak pernah melihat sepeda itu lagi Saya juga tidak kepikiran tentang sepeda itu lagi Tidak pernah terbayang sedikit pun untuk memiliki sepeda itu Namun pada tahun 2020 ada suatu kejadian yang aneh menurut saya Jadi ada kejadian yang aneh menurut saya karena di sebuah akun Facebook itu menjual sebuah sepeda tandem Dengan tampilan yang berbeda dengan tampilan yang sebelumnya Jadi rentang waktunya adalah 2014 sampai dengan 2020 Saya melihat kembali sepeda tersebut Nah saya akhirnya berpikir bahwa karena sekali lagi endemik sepeda gazelle tandem tersebut Cukup jarang di Indonesia Bahkan yang saya tahu tidak banyak orang yang punya gazelle tersebut Bahkan tidak lebih dari hitungan 10 jari saya Jadi tidak lebih dari itu jumlahnya gazelle tandem yang ada di Indonesia Waktu saya berpikir bahwa ini sepertinya kesempatan emas saya Nah akhirnya melihat sebuah ATM saya Melihat iklan tersebut Saya langsung melihat dengan detail Saya mencoba menanyakan tentang gazelle tersebut Ternyata tidak dibalas Saya berpikir keras untuk hal tersebut Terus kemudian setelah tidak dibalas Saya mencoba lihat list friendship yang ada di akun tersebut Saya melihat akun friendshipnya ternyata juga tidak banyak Saya cuma berpikir bahwa Oh ini jelas penipuan Saya mikir seperti itu Karena letaknya jauh Terus kemudian saya cat tidak dibalas Kemudian saya tanyakan detailnya juga Tidak ada balasan sama sekali Dengan saya berpikir bahwa Ya sudah lah ini bukan rezeki saya Akhirnya waktu berselang di malam hari Saya mendapatkan sebuah balasan Dari seseorang yang menjual gazelle tersebut Jadi waktu melihat balasan tersebut Saya melihat Oh ternyata gazelle tersebut adalah gazelle Yang pernah saya beat Saya ikuti lelangnya pada saat 2014 Waktu saya tanya ke beliau Boleh tahu mas detail nomor rangka Detail slabboard Detail dan sebagainya Beliau menyangkupi Ya nanti saya akan foto Karena sepedanya tidak ada di rumah saya Tapi di rumah bapak saya Saya akhirnya berpikir bahwa Ini sepertinya Antara dia makelar Atau dia seorang Anak dari seorang kolektor gitu ya Nah ternyata kemungkinan yang kedualah yang Terjadi gitu ya Nah waktu saya bertanya Saya langsung telepon kepada mas Margi Jadi saya telepon mas Margi Saya tanya mas Margi Sepeda yang dulu Sepeda tandem yang dulu Menangkan itu Dibeli siapa Dan miliknya siapa Nah singkat cerita Beliau menyampaikan bahwa Itu dibeli pak Adrian Seorang kolektor di Pak Adrian atau Adrian gitu ya Dibeli seorang kolektor di Jogja Saya akhirnya Mencoba untuk mencari Nama kolektor tersebut Dan coba untuk menelponnya Setelah saya telepon Ternyata betul Yang mengiklankan tersebut Adalah anak beliau Dan beliau menyampaikan bahwa Iya saya serahkan kepada anak saya Untuk dijual Untuk dipergunakan uangnya Sebagaimana mestinya oleh anak tersebut Gitu ya Nah Ini momen yang spesial Bagi saya ya Jadi Ada momen-momen dimana Gasila tersebut Itu ada kesempatan untuk dibeli Yang pertama Sudah tahu ya Kesempatannya sudah ada nih Waktunya untuk hunting juga ada Tinggal logi dan keuangannya Gitu ya Nah namanya barang dagangan Pasti ada beberapa orang Yang menawarnya juga Gitu ya Di iklan tersebut Dan Waktu saya tanya Boleh tidak mas dibeli Dengan harga sekian Dijawab Maaf mas Tidak boleh Beberapa teman sudah Menawarnya di atas itu Saya cuma hanya Mencoba untuk menahan diri Dan menghitung Dompet dan ATM saya Gitu ya teman-teman Jadi waktu saya tanya itu Saya akhirnya menanyakan gini Sama istri saya Saya mau beli sepeda Sepeda tandem Dengan harga yang Menurut saya cukup Dua digit Dalam hitungan juta ya Dua digit di depannya Dan juta gitu ya Di belakangnya Karena menurut saya itu adalah Sepeda yang Yang spesial sekali Bagi saya ya Nah Singkat cerita Setelah dapat ACC Dari istri SNI Ya jadi Sudah nanya istri Sudah nanya istri Dan istri Oke ACC Akhirnya saya Memberanikan diri Untuk memasang harga Yang Lumayan Di atasnya dikit Lumayan di atasnya dikit Saya langsung ngobrol Mas Dengan nominal sekian Boleh atau tidak Beliau tidak menjawab Beliau menjawab Sekitar dua minggu Setelah saya chat Jadi bayangkan teman-teman Saya sudah pasrah Sudah berharap bahwa Ya sudah lah Itu bukan rezeki saya Itu bukan Bukan Sepeda yang saya impikan Akhirnya dua minggu Beliau membalas Dengan kabar yang gembira Mas Sudah boleh Dibeli dengan harga Yang Sesuai Permintaannya Mas Wah Di situ teman-teman Saya senang sekali Saya cuma berpikir bahwa Wah Ini ada koleksi baru Di Garasi Sememi Nah Waktu saya tahu Diizinkan tersebut Saya langsung transfer Teman-teman Saya transfer Saya telepon Mas Sudah saya transfer Boleh tidak Untuk Dikirimkan segera Ternyata Gitu ya Setelah saya transfer Dan dikirimkan Ekspedisi Karena di hari Minggu itu Tutup gitu ya Hari Senin baru buka Dalam hati ini Jangan-jangan Ketipu gitu ya Dua digit Juta Eh ketipu Aduh Bisa amsyong gitu ya Istri bisa menyanyi Sepanjang masa gitu ya Terus kemudian Singkat cerita Beliau telepon Senin Oke mas Saya kirim Saya mikir Yang disebut Gasila tandem itu Ukurannya Tidak terlalu panjang Teman-teman Ternyata Oh ternyata Barang datang Dan waktu itu Saya videokan Melalui CCTV Barangnya datang Ukurannya Itu tidak kecil Teman-teman Ukurannya Panjang Sekali Hampir Menyentuh 3 meter Panjangnya Oke Itulah yang menjadi Kendala berikutnya Dalam pengiriman Ternyata Biaya pengirimannya Juga maha Puji Tuhan Teman saya ini Yang sekarang Saya yang teman ya Karena masih sering chat Teman saya ini Ngomong bahwa Pengirimannya bagi 2 dong Ya udah kehabisan uang Teman-teman Saya ngomong Mohon maaf mas Ini gak bisa Boleh gak dikirim aja Jadi setelah dikirim Terus kita deal Yaudah pengirimannya Dari emasnya Dikirim Nyampe lah rumah saya Unboxing Waktu saya buka Saya kaget setengah mati Karena Isinya adalah Bener-bener Gasila impian saya Bayangkan Dari mulai Ban Itu masih produk Holland Di bagian setir Juga masih Gasel Piringannya Gasel As bracketnya Itu yang Spesial sekali Bentuknya Gede sekali Tromol depan Dan belakangnya Gede sekali Luar biasa Ya cerita Yang menurut saya Itu Sesuatu yang Tidak mungkin ya 2014 Sampai dengan 2020 Hampir 6 tahun lebih Saya hanya Menginginkannya Poinnya adalah Seperti ini Teman-teman Bila teman-teman memiliki Sebuah keinginan Untuk membeli Sebuah sepeda Ingat Bahwa rezeki itu Datang Di saat Tidak terdoga Teman-teman bisa Dapatkan sepeda-sepeda Yang impian itu Mungkin sekarang belum Tapi suatu saat Kalau teman-teman Masih percaya Bahwa itu adalah Sepeda kesayangan Dan impian Teman-teman Itu akan Itu akan Terwujud Buat teman-teman Yuk Sama-sama kita lihat Sekarang penampakan Gasilnya Seperti apa ya Dan yang akan saya review Di video berikutnya Di part 2 nya Jadi part 2 nya Saya akan Review Tentang gimana sih Gasila tandem itu Dari panjangnya Dari ukuran besinya Yang tidak normal Dari Handlingnya Yang tidak normal Dan itu Menurut saya Itu sepeda yang Spesial dibuat oleh Gasila Thank you Tetap semangat Tetap sehat Tetap mencintai Sepeda rakyat kecil Bye semuanya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Hai ... sub indo by broth3rmax